Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Ari Indra dari Street Art Custom dan kita live lagi malam hari ini di jam 8, live Instagram bareng gue di Instagram Korek Ari. Di malam hari ini kita akan live Instagram barengan dengan kawan gue, salah satu bengkel di Jawa Timur, di Jawa Timur ujung. Tinggal dikit lagi dia bisa nyebrang ke Pulau Bali dan sempet viral lah ya, bisa dibilang sempet happening dengan salah satu karyanya yang simple, aneh, dan nyeleneh, yaitu bukan sepeda, bukan motor, tapi BMX Cup. Siapa lagi kalau bukan Enggal Modified. Ya, kita ada tersambung nih. Halo Bro Enggal. Halo, selamat malam mas. Gimana, sehat nggak di sana? Aman ya di... Aman, Bang Yuwangi. Selamat malam ini masih aman, nggak ada apa-apa sih. Masih aman ya, disyukur Alhamdulillah deh. Nah, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol, sebenernya gue udah ada beberapa catatan pertanyaan gitu. Ada yang seru, ada juga yang mungkin akan konyol kesannya. Terutama terhadap BMX Cup bikinan lo tuh, Bro. Cuman sebelum kita ngomongin BMX Cup, gue pengen tau dulu deh, buat temen-temen yang mungkin belum kenal sama lo nih, lo siapa, bengkel, lo itu berdiri kapan, terus apalah coba. Saya pertama kali main motor itu 2005, Mas Ari. 2005, nah, korek-korek motornya sendiri dulu. Habis itu mulai berani apa ya, ngerjain motornya temen. SMA sih itu waktu itu, dari motornya temen baru kita benar-benar main di motor itu 2006 kalau nggak salah, tinggal saya. Kita ikut di pertama itu di Honda Auto Contest. Honda Auto Contest, jadi waktu itu apa, ngerjain motor apa dan bikinnya kayak gimana tuh? Kita dari dulu mainnya selalu FFA. Jadi mainnya di kelas apa ya, kalau dulu bahasanya ekstrim sih. Sama kelas konser. Oh iya, ya zaman dulu namanya cuma ekstrim ya. Ekstrim sama konser. Itu waktu 2006 pertama kali mulai itu, udah komersil atau masih sekedar ya hobi aja, ada masuk syukur, nggak ada? Udah komersil sih, cuman nggak terlalu mikirin di keuntungannya banget. Jadi lebih cenderung, kalau ngerjain motor untuk kontes, saya udah nggak mikirin budget untuk saya untung. Yang penting motor ini maksimal, dan saya seneng customer dapet apa ya, kayak juara atau podium gitu udah oke lah. Kalau angle yang sekarang kan udah auto cuan lah ya, kalau sekarang ya. Auto cuan, cuan for life lah. Kita ngomongin BMX Cut nih. Kapan sih pertama kali lu punya ide bikin BMX Cut gitu? Iseng banget gitu menurut gue. BMX Cut itu malah baru mas sebenarnya. Baru ya? Baru banget. Kurang lebih satu tahun lah, satu tahunan. Karena pertama ada teman-teman yang... 2019 berarti? 2019, bulan 3, bulan 4 itulah perkiraan saya. Oh, belum setahun deh. Ada teman saya itu punya motor nggak kepake. Habis itu, nggak loh, buatin motor gimana sih gitu. Terserah lu, kan gitu. Kok terserah saya? Nggak lah, kamu aja yang bilang, terserah saya itu yang gimana. Buatinnya kayak BMX itu. Dia bilang gitu kan. Akhirnya kita kerjain, kita browsing dulu. Kok hampir semua BMX di apa ya, di Google itu kok. Atau di IG, Pinterest, kok. Semua frame. Dari bawaan motor. Oke. Nah, menurut kita, menurut saya sih, itu bentuknya kurang proporsional. Bukan ngomongin garapan orang lain ya, saya. Nggak. Ya, ya, ya. Nggak apa-apa. Kurang sesuai gitu. Akhirnya... Kurang asik lah ya. Dan posisi motor itu udah... Bodi motocross. Bebek, tapi udah di custom motocross sama dia. Akhirnya kan frame harusnya ada ulang dan lain daripada kelamaan. Oke lah, kita buatin dari nol. Ya, dari gara-gara iseng, buatin temen. Akhirnya sampai sekarang. Buatin temen sampai sekarang. Iya. Selama 2019 sampai dengan info terakhir yang gue dapet, 2020 bulan Januari, Februari, Maret, April gitu. Katanya, Enggall Modified sudah memproduksi frame BMX sebanyak hampir lebih malah dari 500 frame. 500 frame? 600 sekarang. Luar biasa. Itu yang untuk frame-nya doang, Mas. Jadi kalau untuk... Iya, makanya itu baru frame-nya aja loh. Belum-belum yang lain. Kan ada perintilan lain ya. Ada swing arm-nya. Terus lu juga gue ngeliat di IG Enggall Modified yang Enggall Custom Parts ya. Lu punya beberapa jenis tipe dari frame. Untuk BMX Cup. Ada yang rigid, ada yang... Ada yang soknya berdiri gitu. Dan ada istilah lu di situ adalah premium. Berarti lu kurang lebih sekarang punya berapa tipe? Kalau dulu itu delapan tipe. Delapan? Terus yang mono sok kecil itu karena kita nggak dapet soknya, suplai soknya kurang bagus, Mas. Jadi sebelum customer order, itu permintaan yang paling banyak malah. Yang per kecil karena benar-benar nggak berdiri. Cuman kita nggak mau bahayain si customer atau si pemakaian. Kalau karena pernya nggak ngimbangin ya. Nggak ngimbangin banget, Mas. Jadi untuk berat badan kita, orang dewasa, dan untuk beban motor itu kurang sesuai. Walaupun udah ada sih tes di channel saya yang pakai per kecil. Tapi ya nggak nyaman banget sih, Mas. Jadi saya mending sampai, mending... Nggak usah kita jual. Kalaupun ada orang maksa, yang penting kita jelasin di awal. Saya nggak mau... Oh iya, kita kasih tahu dulu tuh. Apa namanya, minus-minusnya ya. Nah, tapi di angle part supply sendiri juga gue baca. Frame lu itu ada yang dari mentahan 1 juta berapa ya? Gue lupa. 1,5. Paling murah. 1, paling murah tuh ya. Yang rigid kalau nggak salah ya. Yang rigid. Yang rigid. Sampai dengan paling mahal boleh... Boleh nggak disebutin? Boleh. Paling mahal kita untuk frame 3,3. Itu untuk all bebek. Itu mentah ya? Mentah udah tutup tanki, asnya jok. Sama bok kaki, bok saklak. Kalau yang 3,3 juta udah dapet. Suspensinya itu kita pakai unit rack. Oke. Itu udah 3,3 juta udah dapet suspensi belakang? Belum? Udah dapet. Tapi depan belum ya? Belum depan. Oh iya, oke. Berarti kalau lu selama periode 1 tahun aja, bisa menjual sekitar 600 sasis dikali 3,3 juta, berarti 6 x 3 juta itu berapa ya? 1,8 miliar. Iya. Autocuan. Kalau dikali 3 x 3 ya. Iya. Tapi kalau paling rendah aja, lu menjual paling 1,5 juta, itu mentahan loh. Belum termasuk perintil-perintilan. Iya kan? Itu sekitar hampir 900 juta. Ini bagus loh. Maksud gue secara prospek bisnis. Gue ngomong prospek bisnis ya. Karena kita sama lah, Mas Enggal. Banyak lah. Kita juga banyak kawan juga di luar sana yang sebenarnya apa ya, bisa dibilang, dia pingin seperti Mas Enggal lah. Pengen bikin satu produk, kemudian mass product, dan akhirnya bisa berputar itu keuangannya, sehingga bisa long last gitu bisnisnya. Bener kan? Tapi kan ada keterbatasan-keterbatasan. Nah, Enggal modified menurut gue ini udah dapet banget untuk sentuhan bisnisnya. Karena kalau kita nunggu custom, sehingga kita buka-bukaan aja deh. Satu motor, kerjain 3-4 bulan. Untung katakanlah satu motor 10 juta. 10 juta bagi 3 bulan, overhead cost-nya kegerus. Mau untung berapa? Paling senang kalau saya bahas tentang hal yang kayak gini. Jadi, kita ngobrol. Kita usaha, otomatis kita cari untung. Tapi, nggak mungkin juga kita ngawur. Dalam arti Oh iyalah, iyalah. Nipu gitu ya. Kita kerja 10 hari, dapet untung 10 juta. Itu sangat. Gak mungkin. Intinya tanya aja sih, satu motor, seandainya kita main di Ninja 250, itu wajah terendah di saya. Customer kirim unit, itu 35-40 juta. Seakan-akan kan, wah, mahal banget. Wah, betul. Pengerjaannya 4 bulan, paling cepat kalau dikerja 2 bulan. Itu cuman untungnya berapa gitu loh. Betul. Sebenernya. Gue punya database. Untuk itu, gue punya database. Karena pengerjaan di street art sendiri, ya ini kita saling sharing ya, masnya bukan berarti gue lebih hebat, atau masnya nggak lebih hebat. Kita saling sharing ya. Aku di sini, kebetulan sistemnya pakai database, dan computerize. Bukan ngerjainnya pakai robotik, bukan. Tapi ketika parts itu diambil dari store, itu semua di scan barcode. Jadi, ketahuan ini buat motorisi ini, cetrit, keluar. Habisnya udah berapa? Itu kelihatan. Dan bahkan itu aja belum termasuk baut-baut kecil loh. Betul. Itu mana loh? Kadang gini, kadang kita udah buat box aki, atau gimana, ternyata bentuk kurang sesuai. Otomatis kita kerja bulan. Itu yang mungkin customer nggak tahu. Ya. Kurang teredukasi lah. Kita jadi di sini, nggak ada ceritanya bengkel yang kualitasnya baik, dengan harga yang mirip banget nggak ada. Mustahil banget. Soalnya berdasarkan saya juga, kalau kita main di kelas Ninja 250, kita sama-sama buka juga. Kita memang mainnya untuk di kelas Ninja 250 ke atas, itu dari 35 sampai 45 juta. Persis, mirip-mirip lah. Karena spare part juga udah kebuka di mana-mana. Di mana-mana spare part, kita katakanlah beli bansinko, udah pasti siapa yang jual bansinko. Si itu sih, itu sih, itu harganya sama. Walaupun ada perbedaan, perbedaan paling cuma 50 ribu. Iya, betul banget. Jadi, kalau data gue ngomong, kalau data gue ngomong di sini, kalau kita main Ninja 250 aja, di kelas 250 cc, kemudian dengan harga katakanlah 40 juta, udah pake upside down sabre, bannya Sinko, itu margin gue, margin street art custom. Di luar overhead cost ya, itu hanya sekitar 10 juta. Bener. bayangin kalau kita harus mengerjakan itu selama 3 bulan. 3 bulan. Berarti kurang lebih 3,3 juta. Kalau kita dapat untung per hari 100, kita sama aja, sama kayak pekerja harian sih sebenarnya. Bahkan lebih tinggi bayaran pekerja harian. Pekerja harian kayak, apa ya, di bangunan itu 120, 130. Kita seandainya ambil untung, sebagai owner, ambil untung 100 ribu bersih, itu kali 3 bulan, cuma 9 juta. Belum resikonya seandainya itu motor, ada trouble, setelah pengiriman. Ada masalah, otomatis kita sebagai si pembuat, bertanggung jawab. Betul. Istilahnya recall motor itu. Betul banget. Gue setuju. Oke, kita ngobrol lagi mengenai BMX Cup. Ini ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Mas Enggal, untuk masalah BMX Cup, pertanyaannya yang paling sering adalah, Bang, itu ditilang gak sih? Bener. Setiap customer, semua tanya hampir, 70% customer tanya gitu. Kalau ngomongin. Dan kalau, kalau gue yang jawab, gue bilang, ditilang. Kalau saya jawab gini, hanya Tuhan dan polisi yang tahu. Serius, saya sering jawab gini. Di channelnya juga gitu, Mas. Jadi gini, kalau menurut saya, masalahnya ditilang, udah pasti ditilang. Pasti. Karena apa? Motor standar pun, kalau gak ada spion, gak ada sign, gak ada, apa ya, plat nomor, otomatis, kita udah banyak pelanggaran. Apalagi ini yang udah, berubah bentuk total. Cuman ada solusinya. Cuman ada solusinya. Sebenarnya, kita bisa ada kok, beberapa varian kita, dan permintaan khusus itu, untuk dipasang, plat nomor, spion, lampu saya, semuanya, minta dia lengkap. Seandainya ada pelanggaran pun, saya kenanya gak banyak. Dan yang pasti, saya bilang ke customer, yang penting motor itu, surat-suratnya lengkap aja dulu. Seandainya, ada masalah di, otomatis, kita ini udah melanggar. Kalau apalagi, jangan bener lah, motor godong. Kan gitu. Ntar urusannya malah ribet, Masnya kena, saya pun juga kena. Kan gitu. Betul. Jadi, semua BMX dari kita, full paper, dan panjang hidup atau mati, juga bare request aja. Mengenai BMX cup lagi, Mas Enggal, terkesan, itu kan cuman, sasisnya cuman pipa, kuat gak sih? Boleh dijelasin? Bisa. Itu gini, jadi, untuk pemakaiannya, kita pasti tanya dulu. Dan, kalau gitu, customer yang tanya, jadi, beban emasnya itu berapa? Ntar lu beban apa nih? Beban hidup apa? Beban hidup juga. Enggak, beban-beban berat badannya, yang si customer itu berapa? Pasti kita tanyain, dan kita, recommend, yang untuk frame tipe ini. Kalau memang, mau dibuat di jalur berat, katakan untuk terabas, atau gimana, kita pakai bahan, seamless, atau schedule. Jadi, udah ada apa ya? Udah ada patrunnya, sendiri-sendiri sih. Rata-rata, yang beli, atau frame BMX lu ini, emang dipakai harian, Mas? Rata-rata dipakai harian. Pakai harian? Pakai harian. Nekat ya, customer-customer lu. Dan banyak, yang order ke saya juga loh. Oh iya? Serius? Wakil Bupati Kutai Timur. Oh iya, waktu itu gue baca di, instastory lu apa itu, terima kasih Wakil Bupati, itu mereka buat apa ya? Pertama, memang banyak orang-orang, di jajaran itu, suka di motor sebenarnya, Mas. Cuman mereka ambil di uniknya aja sih. Kok asik ya? Model BMB, ada mesinnya, gitu loh. Ada mesinnya. Jadi saya tanya, berat berapa, blablabla, oke. Tapi ini sesekali, mungkin saya pakai ke jalur juga loh Mas, saya pakai trabas. Suspensi yang terbaik, yang gimana, blablabla. Oke, kita jelasin seperti ini. Oke, siap. Kita kerjakan. itu motor kuat buat ajar-hajar gitu Mas. Ada review saya, saya malah pakai yang frame biasa. Dengan bahan-bahan gas, tebal 1,8. Suspensi kecil, emang sengaja itu, motor customer saya, kita coba di jalan sawak, kita pakai jaman jenis juga, nggak ada masalah. Luar biasa. Tapi balik lagi Mas ya, ke apa ya, yang ngerjainnya, di bagian weldingnya, sambungan. Oh iya. Benar-benar apa-apa. Nggak bisa salah-salah lah pastinya gitu. Tapi, itu BMX, tanky bensinnya kan di tulang utama. Gue baca kemarin di Instagram lo, lo teliti banget ngomongnya, entah itu teliti, atau emang terlalu polos. Ngomongnya gini, Bang itu tanky-nya berapa liter? 800 mili. Iya, benar. Itu, itu dikit, meng isi bensin dong. Nggak, itu udah kita teruji, dan kalau unit dari kita, Mas Ari, itu udah pasti mesin welding. Udah bongkar total, semuanya ganti balik, benar-benar halus, standar, nggak dioprek, nggak diapa-apain, otomatis kita udah pernah tes, isi satu tanky full itu, masih mampu jarak tempuh 30 km. Karena mesin bebek sih ya, rata-rata ya. Walaupun yang kita pakai, harga gede itu pun, kemarin kita baru buat video di, Ijen, di lereng gunung Ijen itu, kita pakai jalan 45an kilo. Dan itu, jauh itu 45 kilo. lumayan sih. Masih apa ya? Lu nggak ada, nggak ada terbesit, apa gitu, Mas Enggal, untuk bikin, ini kan gini, BMX Cup, seru sih, mainnya gitu, tapi sometimes, gue, gue pengen gitu tuh motor, gitu ya, tapi Matic gitu, nggak ada kepikiran, buat bikin versi Matic, Mas Enggal. Udah ada desainnya, dan kemarin saya, post di story, WA, saya mau lihat, itu, dan captionnya, kalau udah transfer, baru kita kasih full gambar. Nggak, karena, itu ya candaan, ya beneran sih, karena banyak orang yang, minta desain, kadang-kadang, buatin desain susah-susah, dan, maksudnya kebanyakan lain. Walaupun, saya sangat percaya banget sih ya, rejeki udah ada yang ngatur, tapi nggak. Tapi yang nggak gitu juga. Nggak gitu lah, gitu loh. Oke, itu tadi kita berbicara, mengenai desain dari Enggal Modified ya, tentang BMX Cup-nya. Cuman gini, gue sekarang juga melihat, ada gejala, BMX Cup lo itu, ternyata baru satu tahun. Ada beberapa bengkel, yang udah mulai, men-copycat, desain dari Enggal Modified, terutama di, di BMX Cup. Tanggapan lo gimana? Tapi, kalau saya nggak masalah sih, Mas ya. Karena, saya sendiri pun, ide itu nggak ada yang original, menurut saya, Mas. Otomatis kita cari referensi dulu, kita kembangin, kita otak-ketik, ininya di bagian ininya, bagian ini, nggak. Menurut saya sih, kalau ide nggak ada yang original. Menurut saya. Jadi, mau di-copy orang pun, silakan, saya bebas. Kalau otomatis dong, kalau saya nggak boleh di-copy orang, nggak mungkin saya posting. cuman saya nggak bisa kasih apa ya, kayak ukuran. Kita emang, banyak orang tanya, Mas ya, bengkel, mau belajar buat, blablabla. Pakai pipa ukuran berapa, saya kasih tau. Tapi kalau ukuran panjang, frame atas, frame bawah, dan lain-lain, kita, maaf aja ya, kita nggak bisa kasih, karena bukan pelit ilmu, enggak. Kita, mempertahankan karakter, ini loh, BMX dari Enggal Modified, seperti ini. Kalau masalah teman-teman, mau buat semir, mungkin silakan aja, bebas aja. Karena waktu itu, gue sempat, ke rumah salah satu customer gue, waktu itu ya, gue nganterin motor ceritanya. Terus kemudian, nggak sengaja, gue ngeliat ada BMX Cup, di rumah satu customer. Otak gue langsung berpikir, ini orang beli sama Enggal. Iya. Nggak juga. Abis itu gue tanya dong, abis itu gue tanya, Mas ini, apa bikin sama Enggal? Oh enggak, saya bikin di situ. Oh oke, berarti, yang nggak tahu ya, kalau menurut gue, lu sudah berhasil, untuk membuat, orang berpikir, lu yang pertama, ketika mengingat BMX Cup. Padahal, kita sering juga bahas, di live-live, atau apa gitu. Saya bukan yang pertama, emang buat. Saya memang bukan yang pertama, tapi, kita, berani jamin, kita yang pertama, buat BMX, dari frame, handmade. Itu. Jadi, kalau orang-orang banyak, yang, udah beberapa tahun lalu, bahkan, tetangga saya, ada yang buat model BMX, udah, 3-4 tahun lalu sih, Mas. Cuman dari frame bawaan, motor. Waktu itu, gue sempat nanya, sama Pak Penmam, Mas Indra. Hmm, gitu kan. Gue tanya sama dia, istangatnya gue tanya, Indra, lu bikin motor, budget paling mahal, itu berapa sih? Ditunjuk satu motor. Yang ini, kalau paling mahal, dia nggak nyebut, tapi dia cuma bilang, yang ini, satu M. Emang gila. Emang gila dia ngerjainnya. Gila banget orang itu, Dia emang, nggak ngejar waktu, enaknya itu. Iya. Gue mau tanya sama Enggal Modified, berapa budget paling mahal, yang pernah Enggal Modified garap? Ini cuma sekedar, ini aja, cuma sekedar, obrolan aja ya. Saya masih di angka 200 jutaan, Mas. Masih di angka 200 juta. Itu buat apa motornya? Itu untuk kontes. Oh, untuk kontes. Untuk kontes. Kapan tuh? Harusnya tahun ini. Harusnya tahun ini? Karena sepertinya bakal nggak ada, jadi ya, saya bisa lebih sedikit bernafas lah. Karena motornya masih, empat puluhan persen. Ada, soalnya Pak Bos dari Banjarmas ini itu, gimana ya? Order BFG di saya itu, udah ada 14. Ini 5, belum saya kirim. 14 unit. Mungkin buat temen-temennya, atau anak buahnya dia, saya juga nggak tahu. Pak Bos Banjarmas ini. Aduh ya kali ya. Jadi, yang saya kirim udah berapa ya? Rolling sasis aja udah 4. Unitnya 6 atau berapa lupa. Sampai istrinya juga buat, yang mini itu. Serius? Ini yang lima. Mungkin pertengahan puasa lah, kita baru bisa kirim semua. Kita ngomong COVID nih, Mas. Enggak. Walaupun di mana namanya, di Bangiwangi, bukan zona merah kayak di tempat gue nih. Tapi imbasnya pasti ada dong. Pasti? Terutama di sektor bisnis sendiri gitu kan. Gue nggak tahu temen-temen di bengkel lain punya datanya apa nggak. Tapi kalau gue sendiri, gue punya datanya. Data gue, di street art custom Dewata, gue terpukul 60% omset gue drop. Karena Bali. Karena Bali. Bali itu udah pasti. Karena dia pulau, satu pulau sendirian, dan hidupnya dari pariwisata. Wajar aja gitu kalau Bali. Nah, di Depok sendiri ternyata kita juga sudah mengalami imbasnya. Karena COVID-19 ini, itu sampai dengan 30% drop-nya. Nah, Mas Enggal sendiri, selama masa PSBB ini dan segala macam pandemi ini, udah ngalamin belum? Alhamdulillah belum. Belum ya? Jadi nggak ada dampak sama sekali sih menurut saya. Kalaupun ada dampak itu dikiriman barang, Mas. Kenapa tuh? Banyak yang telat datang. Oh, spare part lo gitu ya? Spare part. Kebetulan distributor kan saya Jakarta semua. Hampir rata-rata. Jadi untuk yang BMI kini sih, itu biasanya barang datang dari Jakarta 3-4 hari, kalau sekarang bisa sampai 10 hari. Oh, jadi? Terus ada... Belay time aja. Ada part apa yang import juga, itu juga udah 2 bulan nggak datang ini, Mas. Jadi untuk yang motor-motor gedenya, banyak yang macet ngerjanya, karena beberapa part belum datang. di Jepang kemarin berapa barang saya nggak datang semua sampai sekarang. Sampai sekarang belum datang importnya ya? Belum datang. Ya sebenernya itu imbas juga sih ya, Mas. Karena kan duit kita nggak berputar ya. Harusnya di targetnya bulan depan sudah selesai. Cuma untungnya ya itu untuk di BMI kita masih nggak ada masalah sih. Jadi untuk di motor besar rata-rata saya nggak mau dikasih batasan waktu, Mas. Karena permintaan rata-rata full detail dan hampir semua di atas 100 semua sih rata-rata. Jadi saya nggak bisa dibebani dengan waktu yang harus 3 bulan selesai, 4 bulan selesai. Karyawan ada berapa sih, Mas? Di sana? Saya 17. 17? 17. Itu in-house gaji bulanan atau dia per proyek atau dia itu harian atau bagaimana, Mas? Untuk yang pemula kita kasih harian, Mas Ariun. Ada beberapa 5 orang lah yang harian. Kalau lainnya semua udah kita ambil yang udah pro semua rata-rata. Karena kita butuh cepat. Ya, betul. Untuk yang udah pro gitu kita borong. Saya nggak mau pusing dan saya dan rata-rata itu kawan semua. Tetangga. Jadi rata-rata borongan atau per proyek gitu ya? Borong gitu. Jadi nggak ada yang gaji bulanan, gaji bulanan gitu? Ada cuma 5 anak kalau nggak salah. Itu masih usia-usia apa ya? Masih baru lolos SMA gitu-gitu. Oke, ada berita apa, Mas Enggal, dari daerah Jawa Timur dan juga Banyuang mengenai dunia motor terutama? Kalau di dunia motor, saya nggak begitu mengikuti malah masuk di daerah saya. Kawan saya yang banyak daerah di luar Banyuang sih malah. Jadi, kenapa gitu? Karena Mas Arie bakal kesini kan suatu saat. Ntar ini bakal seru obrolan kita. Banyuang itu kenapa selalu... Mungkin banyak orang Banyuang yang nonton juga ya. Saya bilang jauh tertinggal dengan kota lain. Karena mindset-nya aja sih. Kenapa tuh Mas? Boleh jelasin? Bukan saya so-soan apa ya, so pintar atau nggak, nggak sama-sama, nggak gini. Di Banyuang itu gini, Mas. Bengkel sama-sama bengkel. Mereka suruh saling support itu susah banget. Jadi selalu berpikiran gini. Mas Arie, Youtubenya subscriber udah banyak kan? Udah hampir 500k. Ya, lumayan deh. Sedangkan saya, cuman masih 25k. Seandainya Mas Arie review saya, Mas Arie itu berpikiran rugi. Karena naikin nama saya. Ya, mungkin ada. Ada orang yang berpikir gitu, betul. Banyak. Dan itu hampir semua bengkel di Banyuang seperti itu. Padahal seharusnya, saya aja bisa jual BMX paling murah unit. Itu 14 juta. Contoh Mas Arie. 14 juta itu paling murah. Seharusnya bengkel lain itu bisa jual dengan harga segitu juga. Karena untuk apa? Untuk kamu bisa dapet fee lebih standar daripada kamu jual motor yang asal-asalan kamu jual dengan harga 8 juta. 6 juta, 7 juta. Itu terserah sih, bebas aja. Cuman saya aja bisa jual segitu. Masa kamu enggak? Tapi dengan kualitas pengerjaan yang bagus. Nah, masalahnya di Banyuang. Saya butuh, ada beberapa bengkel yang join sama saya juga Mas. Jadi seandainya saya offer kerjaan. Kamu ada waktu? Ada. Saya kasih 2 C70 ya. Kamu Kak, saya kasih Jepstyle ya. Tiga ya. Itu ada beberapa juga yang gitu. Tapi dengan standarnya kita gitu Mas. Jadi tetap terpanggung juga sih gitu. Karena gue juga melakukan hal yang sama. Per hari ini, berdasarkan data yang ada di papan tulis street art, kita masih ada 30 motor. Pengerjaan gitu. Kebayang enggak? Karyawan gue 25 orang. Enggak kelar itu 3 bulan. Enggak kelar. Enggak kelar. Sehingga kita juga melakukan kerjasama-kerjasama dengan beberapa kawan gitu kan. Benar. Tujuan saya untuk bikin YouTube channel itu pertama kali adalah tentu promosi. Kedua adalah bagaimana, kalau gue karena background-nya adalah audiovisual, pada zaman dulu, emang gue pengen, ya pengen lah gitu, melakukan hal yang dulu gue lakukan. Yang ketiga adalah sebenarnya adalah saling support diantara UMKM ini. UMKM Bengkel gitu kan. Dan yang terakhir adalah menjalin networking. Karena beberapa bengkel yang kemarin di Youtubenya, saya udah saya bikin, kita justru sekarang lagi menjalin kerjasama. Walaupun lagi terpenggal karena-gara pandemi ini lah. Saya dengan Broheri Mika, lagi ada beberapa proyek lagi. Bukan cuma proyek Harley loh. Ada gitu. Ada, kita bikin ininya yuk, bikin jual gitu kan. Bikin jual. Kita saling produksi gitu. Terus sama Bro... Maksud saya seperti itu. Iya. Sama si Haris tuh, linding custom, kemarin kita lagi produksi produk juga. Udah bikin, eh itu lagi gara-gara pandemi ini lah, kacau nih. Jadi beberapa, nah kemarin kita memang, saya pengen ke Enggal Modified, memang pengen melakukan satu review, kedua adalah pengen melakukan kerjasama bisnis sebenarnya. Buat saya, ya logika aja lah. Bikin frame, saya juga bisa lah di street art. Bisa. Kita ada jig, kita ada welder. Pertanyaannya ngapain gue bikin kalau Enggal jual? Kalau gue ambil aja punya Enggal. Gue produksi, eh, lo produksi, gue minta harga bengkel, harga grosir gitu ya. Gue tinggal bilang di internet, atau di ini, eh, kita juga menjadi resellernya Enggal, ini frame-nya Enggal. Harga 1,5 juta, kita juga jual 1.550 juta, karena ada biaya kirim. Pasti ya. Enak kan? Kita tinggal telepon-teleponan. Masa enggak kirim 10. Benar. Ngapain gue harus kompetisi gitu? Oh, ada yang komen tuh, Mas Endra, bicaraku mahal. Katanya dia itu diam, emas. Diam itu emas gitu. Jadi kalau mau berbicara sama dia, harus foto saldo rekening terakhir. Benar. Itu sering saya screenshot, percakapan saya sama dia, saya buat story di WA saya. Kapan hari pernah saya jebak, itu ceiknya habis berapa juta itu, saya gituin. Enggak, buat estimasi aja, bla bla bla. Dia kasih harga, sekian. Habis itu saya screenshot, saya kirim. Kayak saya buat story. Tapi gila, mantep. Kemarin gue sempat ngobrol sama dia, ada satu misi dia, dimana beberapa builder-builder atau beberapa bengkel bilang, kasta tertinggi, sebenarnya sih menurut gue enggak tepat juga ya, kasta tertinggi di motor kasam adalah chopper. Gue tanya sama dia, kenapa enggak bikin chopper aja, Mas? Enggak, saya enggak suka. Dia bilang gitu, gue pengen membuktikan, bahwa scrambler pun bisa sedetail chopper. Waktu itu Endra yang ngomong. Gitu. Dan menurut gue, kalau kasta tertinggi, itu adalah justru motor custom. Apapun. Enggak harus custom juga sih. Cuman pemikiran orang gini, kita buat motor keren dengan mesin HD, itu gampang. Iya lah, Harley enggak usah diapa-apain, udah keren kali. Udah keren, kan gitu. Yang susah, motor yang beredar di Indonesia ini, dijadiin keren. Itu yang susah. Jadi orang, kalau orang nonton di acara kontes, pasti yang wah itu HD, karena mereka melihat mesinnya doang. Iya lah, hari gini, Harley itu kan bukan motor, Harley itu apa ya, impian lah. Impian. Lifestyle, lifestyle. Ketika lu, karena ada beberapa orang, yang terpaksa beli Harley, itu bukan buat naik motor, tapi buat bergabung, kepada orang-orang yang pakai Harley, untuk memperlancar bisnis. Bisnisnya juga, benar-benar. Betul. Motornya dia di Surabaya, Surihanesan, itu nomor 2, kalau nggak nomor 3. Bener kan, saya bilang gitu, sama orang yang bisa. Bener kan, nggak bakal menang. Di custom fast, motornya yang Tornet itu, gila nas, penerjaannya. Rapi banget. Ini, yang gue ngeliat tuh, yang BME, sorry, W175 dibikin boxer, itu kan otaknya di mana, itu orang gue bilang. Nah, kalau itu kan, basicnya, dia di klasik. Sering juara satu di klasik. Kalau yang berikut-berikutnya, saya bilang susah, karena ya itu, juri nggak ada yang suka dengan. Kan soalnya seandainya saya jadi juri, Mas Ari jadi juri. Saya seleranya di, scrambler. Oh iya. Kita fokusnya di scrambler. Nggak mungkin kita benar-benar var. Kecuali scrambler-nya benar-benar, soalnya barulah kita cari yang lain. Jadi, untuk bengkel-bengkel di daerah, atau yang masih mau buka bengkel, itu udahlah modal last biasa, sama gerinda aja udah cukup. Yang penting skill kalian aja. Dan banyak yang tanya, ke bengkel-bengkel, bengkel yang udah jalan, atau bengkel yang udah berkembang, udah gede. Jangan dimusuhin, jangan dijatuhin, malah tanya kamu. Baikin dia, kerapin, pasti di Jawa. Oke, itu aja Mas Enggal, buat malam hari ini. Thank you banget udah sharing-sharingnya, di live Instagram gue. Thank you banget, informasinya sangat-sangat berharga. Dan, salam buat temen-temen yang ada di, di Banyuwangi dan Jawa Timur. Thank you ya Mas. Bye. Oke, itu tadi obrolan seru-seruan kita. Tadinya mau cari informasi, malah ghibah online ya, ngomongin papen ma modified. Tapi gak apa-apa, seru banget ya, awal-awal kita mendapatkan informasi yang sangat-sangat asik dari Bro Enggal, tentang legalitas motor, tentang bagaimana, BMX Cup-nya, tentang style-style motor, dan bla-bla-blah-nya. Dan, ini story akan gue share, di masih 1x24 jam, dan seru banget malam hari ini. Besok gue akan mengundang salah satu kawan gue, kawan kuliah gue dulu, yang sekarang menjadi salah satu, artis manager, dari Hedy Yunus. Nah, besok gue akan ngobrol-ngobrolnya. Jadi gak cuman tentang motor aja, ini ada bilang, besok judulnya, Ghibah Online. Oke, minggu depan kita akan bikin, Ghibah Online bersama Enggal Modified, dan Pak Enman Modified. Jadi, kita lihat aja serunya, seperti apa Ghibah Online. Tiga bengkel custom, dari Jawa Barat, Gojo Barat di Depok, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, bergabung live Instagram. Kayaknya seru tuh ya. Dukung terus modifikasi di Indonesia, jangan pernah buang sapa sembarangan, jauhin argobat, serta pornografi, dan jangan pernah duduk di Tore Jokong. Gue Arindra Terkasa, bye. I'm on it, I want it, but why do you seem to call in your eyes? I can't tell if you're here or you're out there. Do you wanna be out there? You don't need to be Prince Charming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need to kill a dragon for me. We don't need nothing. I don't need to Louise Charming. Terima kasih.